AC Milan tengah berupaya mengamankan kipir andalan mereka, Gianluigi Donnarumma. Setelah ada tiga klub, termasuk Chelsea ingin mendapatkan jasa sang pemain. Menurut laporan Casio Mercato, Rossoneri optimis mendapat pembaruan kontra Gianluigi Donnarumma, yang sedianya bakal kadal ruasa pada Juni 2021. Dalam hal ini, AC Milan harus siap mengabulkan permohonan kenaikan gaji yang diminta kipir timnas Italia tersebut. Melalui agennya, Mino Rayola, Donnarumma meminta kenaikan gaji menjadi 10 juta euro, atau sekitar 174 miliar rupiah per musim. Angka itu hampir dua kali lipat dari gajinya saat ini. Selain kenaikan gaji, Santer dikabarkan bahwa Donnarumma akan tetap bertahan di San Siro, apabila kondisi AC Milan stabil, dan syukur-syukur bisa finish di posisi empat besar Liga Italia, kemudian tampil di ajang Liga Champion musim depan. Janluigi Donnarumma tentunya ingin merasakan kemeriahan kompetisi sepa bola paling elit di Eropa tersebut, sekaligus menambah catatan dalam CP-nya. AC Milan mungkin harus cepat-cepat menyerahkan kontrak anyar untuk segera ditandatangani Donnarumma. Hal itu mengingat ada banyak klub yang menginginkan jasa sang piper. Jika Milan sukses memagari Donnarumma, klub yang paling terpukul adalah Chelsea. Pasalnya, sejak bursa transfer musim panas lalu, The Blood PD mampu membajak keeper yang debut di Mila pada era Sinisa Mihajolvic tersebut. Rasa percaya diri Chelsea di latar belakangi oleh kondisi keuangan mereka yang lebih stabil. AC Milan tengah dilanda kecemasan. Pasalnya, registra andalan klub Aswan Stefano Pioli terancam henggang di bursa transfer musim dingin nanti. Ismail Benager dilirik oleh dua klub besar Eropa, Manchester City dan PSG. Dua klub kaya raya, Paris Saint-Germain, PSG dan Manchester City dikabarkan tertarik untuk memboyang pilar andalan AC Milan itu. Sejak bergabung dari Empoli ke AC Milan, penampilan Ismail Benager kian hari semakin menawan. Di bawah Aswan Stefano Pioli, pemain timnas Algezair itu mampu berevolusi menjadi registra alias pendikte permainan. Kemitraannya bersama Frank Kesi menjadi kunci kebangkitan Rossoneri di musim lalu. Pemain yang juga pernah membela Arsenal itu musim lalu membukukan 35 pertandingan, di mana Benager mengemas 1 gol dan 1 asis. Meski tak segarang Kesi, namun dukista adalan AC Milan itu memiliki peran vital. Tak hanya mampu menahan harus serangan lawan dengan baik. Pemain 22 tahun itu sanggup mendikte permainan dengan Ciamik. Peran registra sendiri memang mengatur bagaimana tempo permainan suatu tim. Kapan waktunya untuk mengulurkan permainan ataupun langsung melakukan serangan. Musim ini, posisi Ismail Benager belum tergoyah di awal gelaran Liga Italia. Ia mampu membukukan 6 pertandingan dengan mengemas 1 asis. Namun dilansir dari laman Sempre Milan, bukannya tidak mungkin lirikan maut dari Manchester City dan PSG menggoyakkan kesetiaan Benager. Kesalnya bukan tanpa alasan sang registra bisa hengkang dari publik San Siro di Januari mendatang. Alasannya cukup kuat, yakni kehadiran Sandro Tonali. Dimana sang amunisi Anya Rossoneri itu memiliki posisi bermain yang sama dengan Benager. Bahkan Stefano Pioli pernah mengungkapkan bahwa Tonali akan menjadi kunci permainan AC Milan dalam beberapa musim mendatang. Tentu kondisi tersebut menjadi warning tersendiri bagi Ismail Benager. Bukannya tidak mungkin posisinya yang sejauh ini nyaris tak tersentuh rotasi akan berbagi dengan Tonali. Terlebih lagi dengan usianya yang masih 22 tahun. Benager diklaim memiliki masa depan yang cerah. Selain kurangnya menit bermain, Manchester City dan PSG memiliki daya tari tersendiri untuk Ismail Benager. Dengan kucuran dana yang pantatis, siapa pemain yang kuat akan lirikan maut yang diberikan dua tim kaya raya itu. Selain itu, faktor Liga Champion juga berpotensi untuk Benager. Berpeluang gabung ke satu dari dua tim yang menginginkan jasanya tersebut. Meskipun AC Milan telah memulatkan tekad untuk mempertahankan pemain andalannya itu. Namun, dengan kondisi saat ini, bukan tidak mungkin sang regista akan henggang di bursa Januari nanti. Gegara Liga Champion AC Milan dibuat gigit jari. Winger, incaran Stefano Pioli cenderung pilih Sevilla. AC Milan bisa dibikin kecewa oleh Sevilla mengenai pemburuan tanda tangan Winger-Merseli-Foryan Taupin. AC Milan dikabarkan masih berkeinan untuk menambahkan amunisi baru di bursa transfer musim dingin Januari mendatang. Sederet nama pemain incaran telah dikantongi oleh AC Milan. Kabarnya satu di antara pemain yang menjadi target utama dari Rossoneri ialah Borian Taupin. Alasan AC Milan untuk mendatangkan pemain di posisi Winger terbilang masuk akal. Penampilan Samu Castilejo di posisi Winger kanan milik AC Milan menjadi alasan mereka ingin memiliki amunisi baru. Castilejo memang menjadi pilihan utama di sektor Winger AC Milan. Namun, pemain asal Spanyol itu menunjukkan penampilan yang kurang greget. Stefano Pioli diklaim menginginkan Winger yang memiliki pola permainan yang lebih bervariasi. Florian Taupin dinilai menjadi seopsi yang tepat untuk menjadi deputi bahkan pengganti dari Samu Castilejo. Namun kembali lagi, AC Milan dikabarkan tak sendirian dalam berburu tanda tangan pemain timnas Prancis itu. Dilansir dari laman Sempre Milan, Sevilla yang merupakan klub Liga Spanyol juga berkeinginan untuk memboyong Florian Taupin. Direktur olahraga Sevilla, Monchi, menegaskan bahwa klub asal Andalusia itu memiliki keinginan untuk memboyong Taupin. Secara perkembangan, AC Milan memang memiliki keunggulan untuk memboyong pemain 28 tahun tersebut. Mengingat Rossoneri terlebih dahulu melayangkan keinginannya untuk menggait Taupin. Namun Sevilla juga memiliki senjata andalan yang bisa membuat AC Milan kecewa. Tim asal Andalusia itu bisa jadi menikung AC Milan dalam transfer musim dingin nanti. Terima kasih telah menonton!